Jajaran Petugas Lembaga Permasyarakatan atau LAPAS kelas 2A Jember menggelar penggeledahan di kamar hunian para warga binaan pada Jumat 17 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Permasyarakatan ke-59 yang digelar di LAPAS ini untuk menertibkan warga binaan. Razia tersebut dipimpin langsung oleh Kepala LAPAS kelas 2A Jember, Hasan Basri bersama jajaran TNI Polri untuk melakukan pemeriksaan di kamar-kamar warga binaan. Kepala LAPAS kelas 2A Jember, Hasan Basri menuturkan selain melakukan penggeledahan lima kamar nabi itu juga melakukan tes urin terhadap para warga binaan. Menurutnya ada beberapa barang yang diamankan seperti tang hingga korek api yang disita. Ia menjelaskan barang tersebut cukup membahayakan sehingga harus diamankan. Hasan mengungkapkan jika ternyata barang-barang yang digunakan ini dipakai secara bersama-sama oleh para penghuni kamar, maka akan diberikan sanksi kepada jamaah nabi tersebut. Selain peringatan Hari Bakti Permasyarakatan, kata Hasan, kegiatan ini juga untuk menertibkan warga binaan menjelang perayaan bulan suci Ramadan besok. Terima kasih telah menonton!